Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Ada yang bilang bahwa cetan berklippen terutama yang modal egg dirancang untuk membunuh Sukhoi Bahkan flanker harus berhati-hati dan tidak boleh meremehkan berklippen jika tidak ingin jatuh tersunggur Sebagian orang terutama pengagum jet tempur Rusia Pernyataan komandan angkatan udara swedia Pat Sehegesen pada awal tahun 2019 lalu akan dicipir Bahkan ditertawakan Tetapi sesungguhnya jet tempur kecil ini tidak bisa diremehkan bahkan oleh jet-jet tempur kelas berat Dilaporkan sebelumnya saat telah menerbangkan pesawat klippen A seri produksi pertama untuk Swedia Pesawat memiliki pola kamuflase yang mengingatkan skema angkatan udara Swedia SWAF pada era peran dingin Swedia akan menerima 60 klippen A pertama sebelum akhir tahun ini Dengan pengiriman hingga 2026 Satu-satunya pelanggan internasional hingga saat ini Brazil telah memesan batch awal 28 klippen A dan 8 kursi kanda klippen F akan dikirimkan antara 2021 dan 2024 Kedua negara telah membuka opsi untuk pengadaan lebih lanjut Jet tempur Sukhoi Rusia telah mencapai semacam status legendaris karena kemampuan mereka untuk melakukan manuver yang sangat ekstrim Untuk diandalkan dalam menghadiri serangan maupun mengambil posisi serang Gripen sepertinya telah membecahkan rahasia untuk mengalahkannya Gripen tidak dapat membawa senjata banyak dan tidak memiliki kemampuan siluman Selain itu, Gripen juga bukan jet tempur jarak jauh ataupun tercepat Tetapi memiliki fokus tunggal yang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi jet tempur Rusia Justin Brock, pakar pertempuran udara di Royal United Service Institute Mengatakan kepada pasienis insider seperti A10 World Dog yang dibangun saat lingkungan perang dipenuhi beri yang besar Gripen A dibangun di sekitar situasi peperangan elektronik Hampir semua jet modern melakukan beberapa tingkat peperangan elektronik Tetapi, menurut Brong, Gripen berdiri di atas yang lain Untuk mengalahkan jet tempur Rusia yang menakutkan dan rudal darat ke udara Amerika sebagian besar telah beralih ke pesawat siluman Still, harganya mahal dan harus dibangun sesuai bentuk pesawat Rusia, entah bagaimana, bisa memecahkan kode mendeteksi pesawat tempur siluman F-35 Sistem senjata paling mahal dalam sejarah itu akan menjadi menu masakan Rusia Menurut Brong, Saab mengambil penekatan yang berbeda dan lebih murah Untuk memarangi jet tempur dan rudal Rusia dengan berfokus pada serangan elektronik Yang memberi mereka keunggulan dibandingkan dengan siluman Karena mereka dapat mengembangkan perangkat lunak tanpa membangun kembali pesawat dari awal Pilot Gripen tidak ingin menunjukkan kartu mereka dengan menunjukkan kekuatan penuh dalam pelatihan jet Tetapi, satu kali mereka melakukannya, itu benar-benar membalikkan jalannya simulasi pertempuran dalam pelatihan Brong mengatakan, beberapa tahun yang lalu pilot Gripen bosan diolok-olok oleh pilot Typhon Jerman Yang datang untuk bermain dengan perang elektronik dan memberi mereka kesulitan Brong menegaskan, salah satu Gripen dilaporkan dapat muncul dari sayap kiri Typhon tanpa terdeteksi Dengan menggunakan kemampuan gangguan yang sangat disegani Akan adil untuk menganggap Gripen adalah salah satu jet tempur elektronik paling mampu di luar sana Katanya Saab, berencana untuk memperbarui perangkat lunak pada Gripen A setiap 2 tahun Memberikannya lebih banyak fleksibilitas untuk memenuhi tantangan yang berkembang Tetapi, Brong mencatat satu masalah dengan perang elektronik Masalah dengan mendasarkan strategi pertahanan hidup di sekitar rangkaian peperangan elektronik adalah Anda tidak benar-benar tahu apakah itu akan berhasil katanya Bahkan, jika itu terjadi, itu akan menjadi pertempuran terus-menerus antara musuhmu dan dirimu Untuk mendapatkan keunggulan pada jet tempur musuh saat bentuk gelombang dan metode serangan terus berubah Namun, Sweden mendapat manfaat dari fokus Rusia pada jet tempur Amerika Jika perang pecah antara Rusia dan Barat, Rusia kemungkinan akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kembali perang elektronik dengan Amerika Daripada melawan Gripen A, Sweden yang jumlahnya hanya beberapa lusia Seluruh konsep Gripen A adalah untuk beroperasi di wilayah Sweden Mengambil keuntungan dari semua jenis medan yang tidak kerata di bawah naungan rudal darat ke udara yang ramah Dengan rangkaian elektronik war yang luar biasa yang secara teori seharusnya tetap aman Dari mayoritas rudal dan ancaman udara ke udara Rusia, kata Brock Selain itu, Gripen A dapat menembakkan hampir semua rudal yang dibuat di Amerika atau di Eropa Jika Anda memasangkan radar yang sangat efektif dengan elektronik war dan meteor yang sangat baik Rudal udara ke udara jarak jauh paling efektif yang tahan terhadap Jemers Rusia Brock mengatakan, jika Anda seorang pilot flanker, itu mungkin hal yang sangat menugurkan untuk dihadapi Semoga bermanfaat Saya Ovin, sampai ketemu lagi di video ulasan alutsista berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh